AC Milan akan berpisah dengan Stefano Pioli pada musim panas 2024, padahal sang pelatih masih memiliki sisa kontrak selama satu tahun di San Siro. Untuk kandidat penggantinya, nama Antonio Conte sempat menjadi isu yang santer. Kabarnya, Zlatan Ibrahimovic ingin mendatangkan sang pelatih ke San Siro. Namun seperti dilansir dari Football Italia, Antonio Conte justru tidak ada dalam daftar ketiga kandidat pengganti Stefano Pioli di AC Milan pada musim panas mendatang. Lagazita Delosport melaporkan bahwa pelatih asal Belgia, Domenico Tedesco, menjadi kandidat terbaru yang hadir dalam pertemuan dengan para petinggi klub. Liverpool dikabarkan akan mengganti aparel dan akan mengumumkan kesepakatan baru senilai jutaan Polsterling dengan mengganteng raksasa aparel asal Jerman, Adidas. Rencananya kerjasama tersebut akan dimulai pada tahun 2025-2026. Telah dilaporkan bahwa Adidas mengalahkan pemasok seragam Liverpool saat ini, Nike, dan kompetitor Puma. Tadi pungkiri, Adidas saat ini tengah gencar mencari sejumlah kesepakatan baru setelah kehilangan kemitraan mereka dengan timnas Jerman, yang telah menyetujui sebuah kesepakatan mengejutkan dengan Nike mulai tahun 2027. Manchester United U18 menorehkan prestasi fantastis. MU U18 baru saja sukses meraih trofi juara ajang Premier League Cup U18, usai mengalahkan sang tetangga Manchester City dengan skor 21 di laga final. MU U18 memang sedang bagus-bagusnya. Pekan lalu, mereka resmi menyegil gelar juara Premier League North U18, usai mengalahkan Wolves dengan skor 21. Prestasi tim MU U18 musim ini jelas cukup jomplang jika dibandingkan dengan performa tim utama Manchester United, asuhan Erick Ten Hag. MU senior sejauh ini masih terseok-seok di papan kelas men Premier League. Arsenal kini unggul 3 poin di puncak kelas men Liga Premier, usai mengalahkan Chelsea dengan skor 5-0 dalam derby London di Stadion Emirates pada Rabu dini hari. Ada rekor baru tercipta bagi Arsenal dan Chelsea setelah puluhan tahun bertahan. Arsenal berhasil mengklaim kemenangan terbesar mereka atas The Blues sejak kemenangan dengan skor 5-1 pada tahun 1930. Kemenangan bagi The Gunners membuat mereka mengakhiri dua pertandingan tanpa kemenangan di Emirates. Adapun bagi Chelsea, mereka telah kalah berturut-turut melawan Arsenal untuk pertama kalinya sejak tiga kekalahan berturut-turut antara tahun 2001 dan 2003. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengklaim dirinya siap kembali ke Barcelona secara cuma-cuma. Namun kapasitas kembalinya sosok asal Spanyol itu ke Katalan bukan sebagai pelatih. Baru-baru ini sosok berkepala pelontos itu mengklaim jika dirinya ingin menjadi presiden klub bukan seorang pelatih. Misi perdananya yakni ingin membawa Aitana Bonmati sebagai direktur olahraga klub. Aitana merupakan peraih Laureus Award 2023 sebagai sportwoman terbaik tahun lalu. Ia pun mengaku jika posisi strategis memang jarang dipimpin oleh seorang wanita. Ia merasa hal tersebut akan berhenti ketika Pep Guardiola menjadi presiden Barcelona. Meskipun Real Madrid sedang mengembangkan banyak pemain muda bintang, tokoh-tokoh senior seperti Lucas Vazquez tetap memegang peran penting dalam skuad. Selama karirnya di Real Madrid, Vazquez telah memenangkan empat trofi Liga Champions dan tiga gelar La Liga. Hal itu membuatnya menjadi pemain berpengalaman yang berharga bagi klub. Menurut laporan berita dari AS, Real Madrid kini ingin mempertahankan Lucas Vazquez setidaknya untuk satu musim lagi. Saat ini pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya dilaporkan sedang berlangsung. Back andalan Barcelona Ronald Araujo tidak terlalu senang dengan tawaran pembaruan yang diberikan. Sang pemain dikabarkan bakal tinggalkan tim asal katalan itu. Football Espana telah melaporkan bahwa meski Barcelona berencana untuk mendorong perpanjangan kontraknya, Araujo tidak menutup kemungkinan meninggalkan klub di musim panas dalam situasi darurat. Araujo telah berada di klub selama lebih dari setengah dekade hingga saat ini. Dia ingin kontraknya harus mencerminkan pentingnya dirinya bagi tim. Araujo juga tampaknya telah mengatasi masalah cederanya dan tidak pernah melewatkan satupun pertandingan sejak awal musim ini. Barcelona tidak tinggal diam usai kalah kontroversial dari Real Madrid di El Clasico. Lograna dikabarkan siap menempuh jalur hukum. Bahkan Presiden Joan Laporta sudah mengatakan jika pertandingan ini harus diulang. Menurut laporan KD Naser, Barcelona dikabarkan meminta bantuan pengadilan arbitra seolahraga untuk membahas masalah ini. Jika disetujui, bukan tak mungkin laga El Clasico benar-benar diulang. Kekalahan dari Real Madrid itu membuatkan sejuara Barcelona semakin mengecil. Los Blancos kini memimpin 81 poin, unggul sebelah sangka dari sang rival di kelas main Liga Spanyol. Arsenal dan Manchester City telah menjadi rival di bursa transfer Liga Inggris selama beberapa tahun terakhir. Kini keduanya dikabarkan bersiap untuk bertarung memperebutkan bintang Newcastle Bruno Guimaraes. Pemain asal Brazil itu telah membintangi Newcastle sejak tiba pada tahun 2022. Namun The Magpies mungkin terpaksa menjualnya karena masalah keuangan mereka. Menurut laporan The Telegraph, Bruno Guimaraes diperkirakan memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta pound sterling atau 2 triliun rupiah dalam kontraknya. Biaya yang terbukti bersedia dibayar oleh Arsenal dan Manchester City di masa lalu. Bernardo Silva sudah memutuskan untuk keluar dari Manchester City di musim panas ini dan bergabung dengan Barcelona. Laporan Tim Talk menyebut bahwa Pep Guardiola sudah merestuinya. Laporan tersebut mengklaim bahwa transfernya ke Barcelona akan terjadi dengan harga 50 juta pound sterling. Sebelumnya Silva menandatangani perpanjangan kontrak dengan Manchester City pada Agustus lalu yang mengikat masa depannya hingga 2026. Namun pemain berusia 29 tahun itu yakin bahwa waktunya di Manchester City telah berakhir. Pasalnya Silva telah memenangkan segalanya di City. Di sisi lain keluarganya dikabarkan menginginkan perubahan pemandangan. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan kepergian Rafael Varane di musim panas nanti. Mereka dikabarkan akan mencoba membajak Lenny Euro dari Lille sebagai penggantinya. Pakar transfer Inggris Steve Bates melaporkan bahwa United tertarik merekrut Euro setelah mereka mengetahui rekam jejak sang back. Ia berhasil menembus tim utama Lille sejak berusia 16 tahun. Sudah 2 tahun lamanya ia menjadi pemain inti bagi Lille. Menurut kabar yang beredar, United harus siap merokok kocek cukup dalam untuk merekrut Euro, yaitu kisaran 80 juta Euro. Bukan rahasia lagi bahwa Barcelona sedang mencari gelandang pivot baru menjelang jendela transfer musim panas. Mereka melaporkan bahwa Barcelona kini mengincar gelandang bertahan Valencia, Pepe Lu sebagai opsi yang memungkinkan. Pepe Lu menikmati musim yang bagus untuk Valencia dan tumbuh menjadi pemain kunci bagi tim dengan mencetak kenanggul dan satu asis dari 34 pertandingan di semua kompetisi. Barca telah memantau bintang lini tengah Spanyol itu selama beberapa waktu dan manajer Xavi Hernandez tampaknya mengagumi pemain tersebut. Manchester United akan memanfaatkan celah mendapatkan Alessandro Bastoni, usai Inter Milan dipastikan meraih gelar juara Liga Italia musim ini. Menurut Vica Hess, United bersedia menyiapkan 60 juta Euro untuk mengakuisisi Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Belum jelas apakah hal tersebut akan cukup untuk membuat juara seri A itu melepaskan salah satu pemain kunci mereka. Namun hal ini menandakan adanya niat dari tim Premier League tersebut. Mereka juga perlu memberikan penawaran yang lebih baik bagi Bastoni untuk bermain di Old Trafford musim depan. Back veteran Chelsea, Thiago Silva semakin dekat menuju pintu keluar Stamford Bridge pada bursa musim panas nanti setelah dikabarkan mencapai kesepakatan dengan tim asal Brazil, Fluminense. Dilansir gol internasional, Silva sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Fluminense. Ia tinggal menandatangani kontrak secara resmi usai kontraknya bersama Chelsea habis pada akhir bulan Juni 2024 mendatang. Di musim ini Silva masih tetap diandalkan oleh Mauricio Pochettino untuk area pertahanan Chelsea. Silva telah tampil sebanyak 32 kali dengan sumbangan 4 gol bagi The Blues di semua ajang. Saga manajer baru Liverpool memasuki babak baru. Dreds kini menjalin komunikasi dengan Arne Slott untuk menjadi manajer baru mereka. Dilansir Fabrizio Romano, Liverpool berminat pada jasa Arne Slott karena rekam jejaknya yang ngapi. Menurut laporan Romano, Liverpool sudah melakukan kontak awal dengan Slott untuk pekerjaan ini. Sang pelatih dilaporkan sangat tertarik dengan pekerjaan ini. Ia merasa pindah ke Liverpool bakal menjadi kemajuan pesat bagi karirnya. Menurut laporan Romano, Feyeno tidak memasukkan klausul rilis dalam kontrak Slott. Namun mereka dikabarkan akan meminta kompensasi kepada Liverpool yang nilainya masih belum diketahui. PSG menghadapi Lorient di laga lanjutan Ligue 1 Perancis. Berkunjung ke Stade de Moustoire, PSG mengamankan 3 poin lewat skor telak 4-1. PSG memburu 3 poin berikutnya untuk segera mengunci gelar juara. Setelah 30 pertandingan, selisih poin PSG dari tim peringkat kedua sepertinya sudah terlalu jauh. Lorient melawan dengan baik. Mereka sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Sayangnya perbedaan level kedua ting terlalu besar. PSG sudah unggul 2 gol di babak pertama. Osman Dembele membuka kran gol di menit ke-19, lalu Kilian Mbappe menggandakannya di menit ke-22. Di babak kedua, Dembele lantas mencetak gol keduanya di menit ke-60 memanfaatkan asis Mbappe. 13 menit kemudian, Lorient berhasil memperkecil ketertinggalan lewat aksi Mohamed Bamba. Mbappe lantas melengkapi brace-nya di menit ke-90. Menerima operan kolomwani, Mbappe melepas tembakan melengkung ke sudut bawah. Brace kegawang Lorient ini pun melengkapi catatan manis Mbappe musim ini. Mengingat musim ini bakal jadi musim terakhirnya berkostum PSG. Winger Perancis ini telah membukukan 43 gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi musim ini. Mbappe pun melengkapinya dengan 10 asis. Sementara itu, dengan kemenangan ini, PSG kokoh di puncak kelas main Ligue 1 dengan raihan 69 poin dari 30 laga. Manchester United menjamu Seville United pada laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Old Trafford Kamis Dini Hari Waktu Indonesia Barat, Setan Merah tampil dominan menguasai jalannya laga. Meski demikian, tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya karena Seville tampil disiplin. Andre Onana bikin kesalahan fatal di menit 35. Umpannya ke sisi kiri bisa dipotong Jadon Bogle. Bogle langsung menghukumnya dengan tembakan keras ke gawang MU. Beruntung MU bisa menyemakan kedudukan di menit ke-41 melalui sundulan Harry Maguire. Di menit ke-50, Seville kembali unggul berkat gol Ben Prereton Dias. Namun penalti Bruno Fernandes di menit ke-61 mengubah skor menjadi 2-2. Bruno Fernandes membawa MU berbalik unggul berkat golnya di menit ke-81. Pada akhirnya, gol Rasmus Hoylun di menit 85 memastikan kemenangan MU dengan skor akhir 4-2. Berkat hasil ini, Manchester United kini mengoleksi 53 poin dan berada di posisi 6 kelas semen. Liverpool menghadapi Everton pada laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Goodison Park, pasukan Jargon Klopp dihajar tuan rumah dengan skor 2-0. Liverpool langsung mengambil kendali permainan tetapi Everton nyaris unggul cepat. Wasid menunjuk titik penalti pada menit ke-5 setelah Alison Becker menjatuhkan Dominic Calvert-Lawin. Tetapi VAR membatalkannya karena offside. Sebuah kesalahan pertahanan dari Liverpool dihukum Everton pada menit ke-27. Liverpool gagal menyapu bola sehingga jatuh ke kaki jarak Brandwein. Sepakannya sempat dihalau Alison tetapi bola bergulir melewati garis. Di menit ke-58, Everton kembali mencetak gol. Kali ini Dominic Calvert-Lawin yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Liverpool yang tampil lebih dominan terus mencoba melancarkan serangan. Namun hingga laga usai, skor 2-0 untuk kemenangan Everton tetap bertahan. Berkat hasil ini, Liverpool tertahan di posisi 2 kelas men dengan koleksi 74 poin. Terima kasih. Terima kasih.